Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys masih bersama saya di channel up official 88 Ricky Ardi masih seputaran PNightWord oke guys mungkin banyak orang yang tidak tahu apa itu blockchain ya guys ya sebenarnya blockchain adalah teknologi yang mendasari banyak mata uang kripto guys seperti bitcoin dan PNightWord oke secara sederhananya kali ini kita akan membahas apa itu blockchain di PNightWord ya guys ya mungkin PNightWord dan blockchain adalah dua konsep yang saling terkait guys namun memiliki peran dan fungsi yang cukup berbeda dalam suatu ekosistem digital guys oke kali ini kita harus tahu pengertian apa itu blockchain blockchain, blockchain, blockchain oke guys blockchain disini seperti yang kita tahu adalah sebuah buku besar digital yang terdesentrisasi ya guys ya jadi di mana data dicatat dalam blok-blok yang saling terkait dan cukup aman ya guys jadi setiap blok berisi serangkaian transaksi yang diverifikasi oleh suatu jaringan komputer guys jadi jaringan komputer ini cukup independen ya guys ya jadi setelah adanya sebuah blok ditambah ke rantai atau yang di inggriskan chain chain c-h-a-i-n ya guys ya jadi data tersebut menjadi cukup permanen dan tidak dapat diubah jadi membuat blockchain sangat aman dan cukup transparan guys jadi karena adanya blockchain terdesentralisasi ini tidak ada satu pihak pun yang mengendalikan seluruh jaringan guys sehingga mengurangi risiko kecurangan dan meningkatkan keamanan transaksi jadi teknologi ini juga dapat digunakan di berbagai bidang lain guys seperti logistik, perbankan, dan kontrak pintar atau smart contract jadi disini Pnetwork adalah sebuah proyek yang cukup kita kenal ya guys ya yaitu cryptocurrency yang dirancang untuk menjadi lebih mudah diakses oleh orang-orang di seluruh dunia guys jadi Pnetwork memungkinkan pengguna untuk selalu menambang atau mendapatkan Picoin dalam tanda kutip disini mata koinnya yaitu Picoin berupa mata uang digital ya guys ya dari Pnetwork jadi melalui ponsel mereka tanpa memerlukan perangkat keras khusus atau konsumsi daya yang lumayan tinggi ya guys ya jadi yang biasa terjadi pada penambangan yang pernah cukup tren-trennya yaitu Bitcoin ya guys ya jadi proyek Pnetwork ini berusaha untuk mendemokratisasi akses ke mata uang kripto guys yang dapat memungkinkan lebih banyak orang untuk berpartisipasi dalam ekonomi digital guys jadi blockchain disini adalah teknologi yang mendasari Pnetwork itu sendiri guys dengan banyaknya mata uang kripto lainnya jadi blockchain adalah buku besar digital yang cukup terdesentralisasi ya guys ya yang dapat mencatat semua transaksi dalam suatu jaringan P jadi teknologi ini memastikan bahwa semua transaksi sudah aman transparan dan tidak dapat diubah setelah dicatat guys dalam konteks Pnetwork blockchain digunakan untuk mencatat dan mengamankan transaksi Picoin guys oke memastikan bahwa setiap transaksi pelit dan diverifikasi oleh jaringan dan singkatnya Pnetwork adalah proyek mata uang kripto yang cukup berjalan di atas teknologi blockchain guys jadi blockchain disini memberikan dasar yang aman dan transparan bagi transaksi Picoin ya guys ya cukup jelas disini ya guys ya di dalam suatu jaringan Pnetwork itu sendiri guys proses KYC atau yang disingkat dengan Know Your Customer biasanya dilakukan untuk memperifikasikan identitas pengguna dalam berbagai layanan termasuk di platform kriptokurensi seperti Pnetwork ya guys ya namun untuk anak di bawah umur proses KYC biasanya memiliki syarat tambahan atau cukup berbeda ya guys ya karena mereka dianggap belum cukup dewasa secara hukum guys berikut adalah beberapa syarat umum yang mungkin berlaku untuk KYC anak di bawah umur ya guys ya yang pertama itu harus adanya persetujuan orang tua atau wali guys anak di bawah umur biasanya harus mendapatkan persetujuan dari orang tua atau wali jadi mereka untuk melakukan KYC orang tua atau wali mungkin perlu memberikan dokumentasi tambahan yang membuktikan hubungan mereka dengan anak guys yang kedua itu harus adanya dokumen identitas anak jadi dokumen yang mungkin diperlukan untuk KYC anak di bawah umur termasuk akta kelahiran, kartu identitas jadi itu harus ada ya guys ya kalau ada itu lebih penting atau paspor atau jika tidak itu dokumen itu harus dilengkapi guys karena dokumen ini akan dipergunakan untuk dapat memperifikasikan identitas dan usia anak guys yang ketiga itu dokumen identitas orang tua atau wali selain dokumen identitas anak identitas orang tua atau selaku wali juga harus diperifikasi ya guys ya jadi ini bisa berupa KTP, paspor, atau dokumen lain yang cukup sah ya guys ya jadi yang keempat itu harus ada alamat tempat tinggal jadi verifikasi alamat tempat tinggal juga mungkin diperlukan yang bisa dilakukan melalui tagihan utilitas ya guys surat resmi atau dokumen lain yang menyatakan alamat rumah yang kelima itu bukti hubungan nah yang ini cukup penting ya guys ya karena harus adanya bukti hubungan dalam konteks kita dalam beberapa kasus ya guys ya platform mungkin meminta bukti hubungan antara anak dan orang tua atau wali guys seperti akte kelahiran yang mencantumkan nama orang tua begitu ya guys ya yang keenam yang terakhir harus adanya kebijakan khusus platform jadi setiap platform memiliki kebijakan yang berbeda jadi beberapa platform mungkin tidak mengizinkan sekali lagi ya guys ya ada platform yang tidak mengizinkan pengguna di bawah umur untuk melakukan kaisi guys atau mereka mungkin menawarkan prosedur khusus guys jadi jika anda ingin melakukan kaisi untuk anak di bawah umur ya guys ya di suatu platform sebaiknya memeriksa suatu kebijakan spesifik platform itu sendiri ya guys ya jadi untuk memastikan pesaratan yang harus dipenuhi oke guys kita akan buka portal di tanggal 17 Agustus untuk teman-teman yang pengen dicairkan 1M pada saat jaringan dibuka oleh Pak Nikolas ya selamat malam 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 selamat malam